Hai rahmatullah wabarakatuh di sesi kali ini masih bertambahkan meraki akses poin saya akan membuat case akses ya kita langsung saja buka dashboard merakinya ya kita langsung masuk saja ke menu SSID di bagian tab wireless disini sudah ada CCD yang enable meraki dan SMI meraki saya akan membuat SSID yang ketiga untuk case akses kita akan penem dulu namanya saya namakan meraki guess Oke kita enable saya share dulu selanjutnya saya akan membuat polisi di meraki kesini bahwa nanti ini akan open tidak akan ada username dan password yang diminta kita pastikan kita masuk ke SSID yang dituju ototikasinya kita sudah bikin Open spesiesnya kita tidak menggunakan spesies disini kita juga ada opsi yang mau kita lakukan block all atau low sebelum mau user join ke SSID yang kita buat Hai hadis ini saya akan membuat nat karena saya akan membedakan segmen dari segmen lokal kita tidak sebagai bridge artinya membuat terakhir baru Oke ya di sini saya akan membuat firewall layar tiga nya agar dari guess akses tidak akan bisa ping ke lokalan sebelumnya saya akan coba join dulu di SSID yang sudah saya buat tadi untuk kukis aksesnya kita coba cek dulu apakah sudah terkoneksi ke internet kita cek dulu alalui IP dari guess yang saya dapat 10cb segmen 10 ya saya coba ping ke lokalan kita ke atau ke gateway kita ya reply saya akan coba membuat firewall agar dari guest access tidak bisa popping ke dalam lokalan kita nah disini kita tinggal mengganti dari low ke deny dan kita save saja ya simple untuk membuat suatu policy firewall di sisi meraki access point ini kita tunggu sebentar agar sinkronasi antara dashboard dan merakinya demikian tutorial untuk membuat guest access dan firewall sederhananya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih